Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview interior Honda City Hatchback Bagi kalian yang penasaran dengan City Hatchback itu seperti apa interiornya Nah ini saya akan mereview interior City Hatchback Seperti ini ya Bisa kita lihat interior City Hatchback seperti ini Menurut saya City Hatchback ini sebagai pengemudi dan penumpangnya cukup nyaman Tapi untuk duduk di bagian kursi belakang menurut saya sih kurang begitu nyaman Karena senderanya tidak bisa lebih ke belakang lagi Oke ini akan saya jelaskan Ini sudah ada Honda Sensingnya Eh sorry Ini belum ada Honda Sensing Ini City Hatchback RS CVT yang biasa Nah disini kalau ada Honda Sensingnya Disini ada Land Keeping Assistant itu Terus ada gambar yang mobilnya itu Agar bisa keluar di sensor MID Di power steering controlnya ini ada cruise control sih cukup cruise control Terus disini untuk pengaturan penambahan volume dan penurunan volume Ini untuk ganti channel Ini untuk shorts itu jadi kayak kita mau ke radio bluetooth atau USB atau kita menyambungkan HP kita ke dalam head unitnya ini Ini lewat shorts bisa Dan disini untuk ini fungsi uniknya Honda Dia bisa membaca suara orang kalau berbicara Jadi biar lebih jelas antara pengemudi dan penumpang Ini untuk angkat telepon dan ini untuk kembali atau tutup telepon Oke langsung aja kita coba hidupkan Wah ini langsung ada keluar merahnya nih dan ini ada keluar logo Honda nya nih Wah keren Kita pelajari dulu MID nya ini Di atas itu ada jam P ini untuk posisi transmisinya parkir Terus ada pengaturan pandem bensin dan ada average nya Ini untuk RPM nya dan ini untuk kecepatannya ya guys Disini tombol start stop engine nya Oke dan disini pengaturan elektrik power window nya Ya ini cukup standar sih untuk kan turun Nah ini untuk nutup spion Electric mirror juga nih guys Kita coba yang ke kanan ya Ini kita geserkan kanan Terus ini untuk pengaturan kacanya Kita lihat Tuh kan segera Seperti itu guys Lalu di bagian tengahnya sini Sayangnya hand ram nya ini masih manual ya Karena sekarang Masih pada Sudah pada pakai yang elektrik Handbrake itu loh guys Ini masih manual Tapi ini Jadi terlihat mode racing banget Dan di transmisinya ini kita ada P R Netral D dan S Port Ini untuk ekon ekon nya Nanti terlihat di disitu Di MID nya Untuk ekon mode Nah disini Ada pengaturan AC nya Ini untuk On off AC nya Di on in Ini AC Ini untuk pengaturan keluar atau masuknya udara Ini untuk yang buat pemanas itu Depan dan belakang Ini untuk auto AC Atau bisa ini Oke di layarnya ini Kita bisa lihat Disini ada radio Ada radio Terus Kita bisa lihat menu utama Disini Ada jam nya Dan kita lihat aplikasi ini Kalau udah terhubung dengan bluetooth Ini kan Shorts nya tadi tuh Ini radionya Nah Kalau udah terhubung dengan bluetooth Kita bisa pindah-pindah aja nih Terus Disini ada pengaturan Ada pengaturan bahasa DCTHback ini MID City Hatchback Terus ada pengaturan bluetooth Di layar City Hatchback Ada pengaturan audio Kita bisa mengarahkan Ini untuk pengaturan bass Treble Kecepatan Sensitive volume Wah ini keren banget nih guys Terus ini layarnya Wallpapernya bisa kita ganti Ini kan warna bilu nih Temanya ding Sorry yang kita ganti Kita coba warna merah ya Biar sport banget kan Tuh dia jadi warna merah Banyak pengaturan Yang ada disini guys Seperti itu Apalagi nih Ini untuk mengatur Kecerahan MID Ini bisa kita redupkan Nggak kelihatan Nggak begitu jelas ya guys Ini pengaturan Kecerahan MID Dipencet lama juga bisa Ini untuk Pengaturan jam atau trip Dan disini Ada USB charging Dan power outlet Disini ada Pocket buat hp Disini juga Ini ada tempat minum Kita udah pake 1,2,3,4,5,6 6 speaker Ditambah juga dengan twitter Dan juga ada 6 airbag ya Di Honda City Hatchback ini Apalagi nih Yang kurang lengkap Sementara itu dulu sih Karena ini sudah Tersemua fitur yang saya jelaskan Sudah ada di City Hatchback Mungkin kalian bisa Lebih lanjut WA saya Atau mungkin komentar Di bawah video ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment and subscribe ya guys Terima kasih Sampai jumpa di Terima kasih.